adek bangun yuk adek nonton yuk selamat sore teman-teman assalamualaikum sore ini aku pengen ngajak dedek bayi nonton ya kebetulan kan masih dalam suasana hari kemerdekaan dimana di tempatku ini kalau memperingati 17 Agustus itu ada perlombaan jadi sore ini aku pengen ajak dedek nonton kebetulan tempat lombanya tidak jauh ya dari rumahku sebenarnya aku udah terlalu sore ya buat nontonnya karena nih mikir si dedek tidur tadi rencananya gak pengen nonton tapi karena gak ada kerjaan juga di rumah jadi aku pengen ajak dedek bayi nonton walaupun dedeknya masih tidur tapi gak apa-apa lah ya yang penting aku bisa nonton walaupun sebentar ya sekarang kami akan menuju ke lapangan voli yang kebetulan tidak jauh dari rumahku ya bunda-bunda dan terlihat sudah tersusun kendaraan para penonton dan peserta di pinggir jalan sebelah kanan ini pada saat acara perlombaan seperti ini bukan hanya masyarakat menggunakan waktunya untuk nonton atau ikut lomba ya bunda-bunda tapi ini terlihat sebagian masyarakat juga atau sebagian warga mempergunakan waktu untuk berjualan di pinggir lapangan kalau untuk tahun-tahun sebelumnya 17an Agustus ini lebih rame ya bunda-bunda karena diadakan juga pertandingan voli tapi untuk tahun ini tidak ada biasanya kalau aku belum punya bayi seperti ini aku juga jualan ya di depan rumah lumayan juga sih hasilnya kadang hanya buka 2-3 jam tapi kita bisa dapat 4-500 ribu ya tapi untuk tahun ini perlombaannya juga tidak begitu banyak lagi pula aku punya bayi kan jadi aku belum memikirkan untuk jualan ya pas nyampe lapangan ini waktu sudah menunjukkan pukul 4 lewat 20 menit ya bunda-bunda jadi dah memang kesorian juga aku nantenya dan aku hanya bisa nonton satu perlombaan ini aja ya bunda-bunda seperti yang bunda-bunda lihat ini lomba masukin getah gelang ke dalam pipet nampaknya mudah ya tapi susah juga dan belum lama juga aku nyampe disini ternyata permainannya atau perlombaannya udah selesai ya bunda-bunda jadi aku tidak sempat untuk nonton lomba-lomba yang lain karena memang aku punya bayi ya selamat menonton lomba-lomba yang lain terlihat dedek bayi ini udah nangis ya udah gelisah kepanasan dan perlombaan pun akan segera berakhir jadi inilah ceritaku yang bisa aku bagikan ke bunda-bunda semua ya dan aku mohon maaf aku tidak bisa membagikan video perlombaan lainnya karena memang aku udah datang kesorian ya bunda-bunda jadi aku tadi tidak sempat nonton perlombaan-perlombaan sebelum ini perasaan aku baru nyampe ya bunda-bunda dan ini sekitar 15 menit aku di lapangan ya tapi perlombaan udah selesai cuma masih ada perlombaan untuk besok yang mungkin bisa aku bagikan ke bunda-bunda semua insyaallah aku akan nonton ya dari awal dan aku ucapkan terima kasih bagi bunda-bunda yang udah nonton video aku sampai selesai dan sampai jumpa kembali di video aku berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh